Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Pak, biar kita punya jabatan yang tinggi, Pak. Biar kita kuat, Pak. Biar kita hebat di luar, tapi jangan pernah sakiti hati istri kita. Umar bin Khotab, suatu ketika ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada beliau. Sahabat ini ingin mengadu kepada Umar sebagai khalifah saat itu. Beliau katakan, beliau ini sebelum masuk ke rumahnya Umar, maka beliau ingin mengadu, sebenarnya dia akan mengadu bahwa wahai amirul mu'minin Umar bin Khotab, sesungguhnya saya ini sering dimarahi oleh istriku. Saya akan mengadu kepada Umar, tapi ternyata sebelum masuk ke rumahnya Umar, maka beliau mendengarkan Umar pursedan dimarahi oleh istrinya. Dan tidak melawan. Keesokan harinya, sahabat ini katakan, wahai Umar, jangankan manusia, jin pun lari terbirit-birit karena takut kepadamu, wahai Umar. Kenapa istri tak ia marah, tapi tidak melawangki? Apa nabilang Umar? Wahai sahabat, sesungguhnya tiada alasan bagiku untuk kasar kepada istri. Halal bihalal. Ketika kita tarik makna dari halal bihalal ini berarti saling menghalalkan. Saling maaf, memaafkan dengan tulus ikhlas dari dalam hati kita masing-masing. Makanya Pak Ibu, saling memaafkan itu bukan hanya dari lisan saja. Bukan hanya dari perkataan saja, saya sudah maafkan maki. Tapi sesungguhnya maaf, memaafkan itu harusnya sampai di dalam kolbu kita. Sampai di dalam hati kita masing-masing. Makanya itu Pak orang-orang tua kita dulu, saya ingat sekali ketika mereka saling berjabat tangan, maka terkadang mereka letakkan tangannya di dadanya, atau mereka letakkan tangannya di kepala. Artinya dan maknanya apa? Kenapa mesti kita taruh tangan ini di dada kita? Artinya kita sudah berserah diri bahwa sesungguhnya dulu hatiku pernah sakit disebabkan karena engkau. Tapi sekarang saya sudah bersihkan hati ini, sekarang saya sudah ikhlaskan hati ini untuk memaafkan segala kesalahanmu, maka sekarang kita saling bersih-membersihkan hati, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kenapa dulu orang-orang tua kita ketika mereka berjabat tangan, mereka menyimpan tangannya? Selamat datang. Bapak Kahar Muslim, anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada masanya. Kenapa aja mas kalian? Orang itu dulu, orang tua tak dulu ketika mereka jabat tangan, beliau ini simpan tangannya, letakkan tangan di kepala. Kalau dicari dalam hadis dan ayat ini tidak ada. Tapi tentunya ini adalah satu adat, istiadat dan kebiasaan baik yang perlu kita ambil. Kenapa mesti di kepala? Karena mungkin dulu otaknya pernah mendidih, berpikir akan kesalahan orang lain, tapi sekarang kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Inilah halal bihalal. Bagaimana kita memaafkan bukan hanya di lisan, tapi sampai di hati, bahkan sampai di perbuatan kita. Banyak orang saling memaafkan secara lisan, tapi giginya masih mengerutu dendam kepada orang lain. Betul tidak? Betul. Banyak orang yang saling memaafkan, tapi mereka belum mau baku tatap. Asal ketemu tidak mau dia pandang orang, karena apa kesalahannya orang yang hari ini belum dia maafkan. Bahkan dia sudah maafkan di dalam hatinya. Karena apa, Pak? Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Harusnya saling memaafkan seperti itu. Ketika lisannya sudah memaafkan orang, maka hatinya masuk memaafkan kesalahan orang lain, dan dia buktikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya jangan jadi orang munafi, maafkan kesalahan orang, tapi ternyata mereka menusuk dari belakang, dan masih sering menceritakan kejelekan orang lain. Inilah Pak Bupati di masanya, yang terkadang menjadi penyakit bagi masyarakat sekarang. Bapak Bupati Puang Andi Sukri pada masanya, beliau sudah banyak membangun bulu pumbang, tapi ternyata masih banyak orang Puang, yang sering cerita di belakang. Betul tidak? Itu Pak Sukri, waktu naja di Bupati, tidak nak perbaiki di lorongnya. Itu Pak Bupati, waktu naja di Bupati, banyak namamu suaranya di sini, tapi dia tidak perbaiki lorong sampai di sana. Eh Pak, sadar ki, setiap orang ada kesalahannya, dan tiada manusia yang sempurna. Betul tidak? Betul. Saman Natu, Pak Bupati, aku alina mancanji Bupati, dan nolik jamil adangnya. Begitu juga Pak, luar biasa hari ini hadir, Bapak Doktor Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin, beliau juga adalah salah seorang wali kota, yang berprestasi pada masanya. Alhamdulillah. Tapi kita berharap, mudah-mudahan masa itu bisa kembali dengan hal yang lebih baik. Amin. Orang itu Pak harus selalu mendoakan seseorang itu dalam kebaikan. Jadi, kalaulah Andi Ningrat, mana Andi Ningrat itu? Kalaulah Andi Ningrat, menyiarkan agama lewat dakwah, dimimbar, maka kita silakan berdakwah dengan cara masing-masing. Mungkin Pak Kahar Muslim, beliau akan menyiarkan agama lewat jabatannya nanti ketika menjadi anggota DPRD kembali kemasannya. Orang tua kita, Bapak Haji Andi Mutamar, juga pun akan berdakwah ketika beliau kembali kemasannya menjadi anggota DPRD. Entah kabupaten atau provinsi. Dan Bapak Ilham Arif Sirajuddin, insyaAllah kita doakan, mudah-mudahan beliau bisa menebarkan manfaat dan kebaikan kepada banyak orang, kembali kemasannya dengan tingkat yang lebih tinggi, karena sudah mendapatkan ujian dari Allah. Amin. Begitulah Pak Orang sudah diuji. Karena apa orang saja mau naik kelas itu, puang butuh ujian. Dari kelas 1 jadi kelas 2 butuh ujian. Dari SD ke SMP butuh ujian. Dari SMA ke perguruan tinggi butuh ujian. Dari wali kota ke gubernur butuh. Ujian. Jadi setiap ujian itu kita jadikan sebagai satu hikmah yang sangat luar biasa. Hari ini insyaAllah doa-doa kita akan dihijabah oleh Allah SWT. Karena tidak apa seseorang mendoakan seseorang itu kepada kebaikan. Justru kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Dan mudah-mudahan asfak silaturahmi kita hari ini, insyaAllah menjadi asfak doa-doa kita semua, akan selalu dihijabah oleh Allah SWT. Amin ya Rabban. Amin. Teruslah berdoa kepada Allah. Sehingga Allah katakan, Uda'uni astajibalakum. Berdoa lah. Mintalah kepada aku, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan daripada permintaanmu. Makanya bapak-bapak, ibu, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Khususnya ibu-ibu. Mana ibu-ibu itu? Itu ibu-ibu banyak-banyakin doakan suamita. Doa-doa yang terbaik. Doa yang terbaik untuk suami. Ini yang perlu ibu senantiasa langitkan kepada Allah. Bapak, selain doanya orang tua yang kita tunggu, maka doa seorang istri juga harus senantiasa kita nantikan. Makanya, dibalik laki-laki sukses itu, ada doa seorang istri di belakang yang selalu mendoakan yang terbaik. Makanya bapak, jangan selalu sakiti hatinya ibu-ibu. Betul tidak, bu? Betul tidak, bu? Pak, biar kita punya jabatan yang tinggi, Pak. Biar kita kuat, Pak. Biar kita hebat di luar. Tapi jangan pernah sakiti hati istri kita. Umar bin Khotab, suatu ketika ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada beliau. Sahabat ini ingin mengadu kepada Umar sebagai khalifah saat itu. Beliau katakan, beliau ini sebelum masuk ke rumahnya Umar, maka beliau ingin mengadu. Sebenarnya, dia akan mengadu bahwa, Wahai amirul mu'minin Umar bin Khotab, sesungguhnya, saya ini sering dimarahi oleh istriku. Saya akan mengadu kepada Umar. Tapi ternyata sebelum masuk ke rumahnya Umar, maka beliau mendengarkan Umar pursedan dimarahi oleh istrinya. Dan tidak melawan. Keesokan harinya, sahabat ini katakan, Wahai Umar, jangankan manusia, jin pun lari terbirit-birit karena takut kepadamu, Wahai Umar. Kenapa istri tak ia marah, tapi tidak melawan ki? Apa nabilang Umar? Wahai sahabat, sesungguhnya tiada alasan bagiku untuk kasar kepada istri. Dia yang sudah mengandung anakku selama kurang lebih sembilan bulan di dalam rahimnya. Dia yang sudah menyusui anakku selama anakku lahir. Bahkan itu istriku, Wahai sahabat, dialah itu yang selalu menyiapkan makanan yang terbaik bagi saya. Istriku, Wahai sahabat, dia yang menyiapkan dan memilih pakaian yang terbaik kepada saya ketika saya ingin nenda keluar rumah. Sehingga penampilan saya tetap baik, penampilan saya tetap sempurna, Wahai sahabat. Maka tiada alasan bagiku untuk melawan istriku. Makanya Bapak, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun wantak, jangan pernah sakiti hatinya istri. Betul tidak Bu? Begitu banyak seorang suami, yang ketika dia berada di atas, lalu kemudian main-main kiri dengan perempuan lain, maka tunggu saja kehancuran di dalam hidupnya. Bahkan Buang, saya pernah dengar, ada sahabat dari anggota DPRD katakan beberapa malam yang lalu, beliau katakan bahwa, kalau kita ini pejabat sebenarnya selalu main kiri, ketika perjalanan dinas selalu ambil pelempuan lain menyakiti hati istri, maka pasti nombong itu gaji. Matam Baki Buang. Bagaimana? Tidak pernah jaki kita tuh? Jamaian dimuliakan Allah SWT. Makanya Pak, harga istri, jangan selalu pandang enteng itu istri Rita. Kenapa? Istri Rita itu luar biasa. Kita kira diri Rita kuat Pak. Laki-laki dia kira dirinya kuat. Istri itu jauh lebih kuat Pak. Sekuat-kuatnya istri, sekuat-kuatnya laki-laki Pak, perempuan itu jauh lebih kuat. Contoh, ini meja Pak, ketika diangkat keluar tadi, laki-laki perempuannya yang anggap? Laki-laki berapa orang? Dua orang. Dua orang Pak, laki-laki yang mesti angkat meja kalau mau dikasih pindah. Lemari dalam rumah itu kuat. Kalau mau dikasih pindah, laki-laki mesti dua, tiga orang baru bisa pindah itu lemari. Tapi kalau perempuan hanya sendiri Pak, sendiri jitu kuat. Itu pun dia tidak angkat langsung dengan setiga mati. Telunjuji saja nak pakai. Pak, kasih pindah saya itu dulu meja. Itu miya. Itu miya. Banyak perempuan. Telunjuji nak pakai, kasih pindah barang-barang. Kedua, perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Di mana dia merulang? Ada dia merulang? Ada dia merulang? Saya tanya Ki. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Yang banyak cari kopi Sanrego. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Artinya, yang banyak cari kopi kuat itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi jamaah sekali yang hargai perempuan tak. Pemimpin yang baik itu, pemimpin yang menghargai istrinya. Jamaah Ki selalu berpikir, mau tambah, tambah, tambah cukup. Satu mau dulu. Meskipun agama, menganjurkan empat. Tapi kalau satu mau, satu mau. Daripada sisaki. Kita lihat, Pak. Habibi, beliau setia dengan istrinya. Beliau sukses, Alhamdulillah. SBY beliau setia dengan satu istri. Alhamdulillah, beliau sukses. Makanya, hargai itu istri. Menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang baik. Hari ini, Bapak Doktor, Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin hadir di tengah-tengah kita. Beliau pernah menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Bukan terbaik di Sulawesi Selatan sebagai wali kota. Bukan terbaik di Indonesia sebagai wali kota. Tapi, penghargaan beliau terbaik dunia sebagai seorang wali kota. Kenapa? Karena pemimpin yang baik itu sejatinya. Yang pertama, pemimpin yang baik itu harus pemimpin yang memiliki iman yang baik. Yang pertama, iman yang baik. Karena seorang pemimpin yang memiliki iman yang baik, maka dia tidak akan menggadai akidanya hanya karena kepentingan-kepentingan dunia. Ketika seorang punya iman yang baik, dia tidak akan menjual masyarakatnya hanya karena kepentingan peribadinya. Ketika pemimpinnya beriman, InsyaAllah akan turun berkah di kampung itu. Terbukti, jamaah sekalian, prestasi beliau meningkatkan tarap ekonomi di kota Makassar. Berapa persen itu tadi? Sepuluh? Pokoknya naiki. Pokoknya naiki. Apa berkahnya karena ada iman? Makanya, Allah janjikan, Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal'ar. Jikalau sekiranya, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal'ar. Allah turunkan pintu berkah dari langit dan buminya Allah. Ini yang pertama. Pemimpin harus beriman. Alhamdulillah. Beliau juga sangat cinta dengan masjid. Kemarin, saya saat antar jamaah umroh, beliau sempat saya temui di Islamic Center Dato' Tiroh. Dan tadi juga, Alhamdulillah, saya dengar beliau salat berjamaah di Masjid Al-Mu'awana. Artinya, karena adanya iman yang ada dalam hati beliau. Ini yang pertama. Pemimpin itu yang pertama harus ada iman. Yang kedua, pemimpin itu harus amanah. Beliau adalah orang yang amanah. Karena amanahnya beliau, Alhamdulillah, bisa duduk menjadi wali kota Makassar. Itu dua periode. Karena apa? Masyarakat percaya, karena beliau adalah pemimpin yang amanah. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang baik itu sombere. Tidak sombong. Beliau ini adalah pemimpin yang sombere. Selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Selalu dinantikan oleh masyarakat. Karena orang yang baik itu puang, adalah orang yang ketika tidak ada yang dicari. Dan ketika beliau tidak ada di tengah-tengah kita, lain-lain perasaan tak. Tapi orang yang tidak baik itu, kalau ada, tidak baik perasaan. Tapi Alhamdulillah, hari ini kita hadir menyejukkan bagi kami. Jadi, pemimpin yang baik itu insya Allah, beliau sudah memiliki. Yang pertama ada I? I? Iman. Yang kedua, A? Amanah. Yang ketiga, sombere. Disingkat, Iyas. Jadi Iyas itu, pemimpin yang ada iman, amanah, dan sombere. Mudah-mudahan, kita doakan beliau semakin sukses dalam karirnya, dan beliau bisa menjadi orang yang bermanfaat di Sulawesi Selatan, bahkan insya Allah, buah nasional sebagai wakil dari Sulawesi Selatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, karena tadi saya juga dibisik-bisik dengan sama MC, bilang jam ini terlalu lama. Jadi, karena MC katanya agak-agak lapar, tumis sedikit, dan kita juga mungkin agak lapar-lapar sedikit. Terakhir sekali, juga kita doakan, MC tak ini masih anak muda, kita doakan mudah-mudahan, sesegera mungkin, keluarga besar, Andi Mutamar, segera untuk menikahkan putra yang terbaik, diperlukan buruh terbaik. Tidak apa-apa saja, karena cuma nampak misi-misi katanya, yang suruhnya doakan mudah-mudahan, orang tua di rumah itu terbuka, pintu hatinya, segera menikahkan juga. Demikian, yang sempat-sempatkan kesempatan pagi hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan, mari kita saling, memaafkan kesalahan orang lain, ada orang minta maaf sama kita, selalulah kita bukakan pintu maaf, karena salah satu orang, yang tidak diterima pahala puasanya, itu ketika robobon, adalah mereka, yang ketika seorang berminta maaf, lalu kemudian tidak mau, memaafkan kesalahan orang lain. Demikian dari saya, Ahmad al-Rafiq, mohon maaf atas segala kekurangan, Wallahul Mu'afiqil Akwami Tariq, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada rasa, tolong diungkapkan. Kalau masih ada di air, tolong dibagi, Pak.